Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang tidak pernah berubah, Bapak yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami nantikan Engkau pada malam hari ini bergerak, masuk ke dalam setiap pribadi, masuk ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap keadaan kami. Kami percaya sekalipun keadaan sukar, sekalipun tantangan zaman makin berat, kami percaya kami cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kami. Kami percaya kami hanya sekuat berdasarkan hubungan kami sama Tuhan. Sekalipun tantangan berat, sekalipun ada begitu banyak pergumulan di luar sana, ketika kami nempel sama Tuhan, ketika kami melekat sama Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada itu kemuliaan Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja tidak pernah tutup, karena gereja adalah setiap kami. Apapun yang terjadi, pandemi hanya dapat menutup gedungnya, tapi tidak dapat menutup perkabaran Injil. Pandemi hanya dapat menghalangi kami berkumpul bersama, tapi tidak dapat menghalangi roh kami bersama-sama berkumpul menyembah Yesus. Pandemi hanya membuat kami tidak bisa datang ke gedung gereja, tapi kami percaya kami tetap bisa datang menghadap tata belas kasihanmu Tuhan. Terima kasih, pada Rabu ini kami kembali dapat kesempatan ibadah. Doa hambamu ini Tuhan, agar ini menjadi ibadah bukan biasa saja, tapi menjadi ibadah yang luar biasa. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami yang sakit, dengar acara ini, dengar ibadah ini, pulang mengalami kesembuhan. Kami yang takut, kami yang khawatir, pengharapan dari surga mengalir dengan derasnya. Kami yang sedang menghadapi setiap tantangan, kekuatan, hikmat, marifat dari alam menyertai kami. Hamba-Mu yang telah kau sampaikan di tengah-tengah umatmu. Hamba-Mu yang kau percayai, urapi dia. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Lidah bibir perkataannya kami tolak perkataan manusia. Perkataan sia-sia, hikmat dari kerajaan surga mengalir dengan derasnya. Hikmat dari tata suci Allah bergerak memakai lidah bibir perkataan hamba. Mengajar, mendidik, menegur, menguatkan, menghibur setiap kami. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus ala roh kudus, engkau disambut di tengah-tengah kami. Bergeraklah dengan maksimal, bergerak dengan luar biasa kami. Tundukkan hati kami di hadapan, Bu. Biar engkau yang bergerak dalam hidup kami. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Tiberias sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali saudara, dimanapun saudara berada. Doa saya saudara semua dalam keadaan sehat wa alfiyat. Sehat sempurna dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam berkat minyak dan anggur. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan yang baik. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kepercayaannya saya boleh berdiri di mimbar Tuhan yang suci dan kudus ini. Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar muzizat, memberitakan pengharapan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih dan hormat saya kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang saya hormati Bapak Pendeta Doktor Yesaya Pariaji. Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Segenap para pastor yang menonton. Segenap para pengerja koordinator. Segenap para jemaah Tuhan. Segenap para orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Terima lah salam dari mimbar ini dalam kasih Kristus. Shalom Tiberias. Haleluya. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang percaya tahun ini tahun yang luar biasa. Bisa lembaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan di rumah saudara. Tepuk tangan di mobil saudara. Tepuk tangan di kendaraan saudara. Kalau naik motor cuma gini saudara ya. Kalau dua jatuh gitu saudara ya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama saudara angkat Alkitab saudara. Kalau di rumah gak ada alasan gak punya Alkitab. Tapi kalau Alkitab saudara ada di gadget saudara. Angkat gadget saudara. Saya mau bilang airplane mode. Tapi kalau airplane mode nanti gak bisa nonton ibadahnya. Yuk. Angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Tiberias jemaah Tuhan yang telah ditembus oleh daerah Yesus. Jemaah Tuhan yang kepada Yesus mengasih dan mempersiapkan hari depan yang penumpang harapan. Yuk sama-sama ikuti doa saya. Yang di studio. Cailah studio. Yang di gereja. Yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan. Yesus Kristus aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah. Yang hidup aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayo. Yang di studio tepuk tangan dulu yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya lihat dengan mata iman ada 5 juta orang menonton di rumah saudara. Tema kotbal saya gak janjian sama Pastor Jeffrey Adolf Wane. Sahabat saya, rekan saya. Sesama hamba Tuhan. Beliau tadi berkotbal di sesi pertama. Kuatkanlah hatimu. Saya memahami mengapa beliau berkotbal demikian. Karena memang ini masa yang tidak mudah. Ini masa yang serba unpredictable. Ini masa yang serba tidak pasti. Ini masa yang kita diselimuti oleh ketakutan. Kita dengan gampangnya mencari ada begitu banyak kabar buruk. Dengan mudahnya kita melihat dunia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena kalau saudara berharap dunia bekerja sebagaimana mestinya. Saya bilang saudara bermimpi di siang bolong. Karena kita katakan dunia sedang menuju kehancuran. Beserta dengan keinginannya. Kalau saudara lihat cuaca, cuaca tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya musim hujan tapi panas. Harusnya musim salju tapi musim panas. Dan sebagainya. Kalau saudara lihat yang namanya musim. Tidak berjalan sebagaimana musimnya. Karena dunia ini semakin tua. Dan orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini semakin meninggalkan Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. That's why Alkitab katakan dunia sedang menuju kehancurannya. Tetapi saudara dan saya yang punya Yesus. Saudara dan saya yang memiliki Yesus. Saudara dan saya yang diam dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Dalam pengurapan dengan minyak kudusnya. Saudara dan saya beroleh janji yang luar biasa. Saudara dan saya tidak akan pernah dirusakan. Katakan amin. Tema khutbah yang Tuhan taruh di hati saya. Bisa tolong ditampilkan di layar. A faith that passed the test of life. A faith that passed the test of life. Iman yang dapat melewatkan ujian kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Tema khutbahnya adalah iman yang dapat melewatkan ujian kehidupan. Sadar gak sadar? Saudara tahu gak tahu setiap kita sedang berada dalam masa permunian. Setiap kita berada dalam masa ujian. Setiap kita sedang berada dalam masa tes. Allah sedang mengizinkan musim yang buruk terjadi atas seluruh orang di dunia. Allah sedang mengizinkan musim yang tidak mudah terjadi atas setiap kita. Kalau saudara bisa menonton acara ini, saya beri nama saudara orang-orang hebat. Kenapa? Karena 2020 tahun yang berat, engkau dan aku dapat lewati. Itu menjadi bukti you are fighter. Engkau pejuang. Itu menjadi bukti engkau bukan orang yang sembarangan. Itu menjadi bukti engkau bukan orang yang mental tempe. Itu menjadi bukti bahwa engkau tidak dapat digoyahkan. Betul engkau mungkin tergoncang. Betul mungkin engkau mengalami kekhawatiran. Kalau engkau dapat melewati tahun 2020 dan masuk di tanggal 13 2021, you are fighter. Engkau pejuang. You are survivor. Engkau orang yang dapat melewati masa sukar. Kita katakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. Ini kitab Yaakobus 1. Yaakobus 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Yaakobus 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pak Pendeta, masalah saya berat banget. Berarti engkau bahagia. Pak Pendeta, tantangan saya berat banget. Berarti Alkitab menyebut ke orang yang bahagia. Pak Pendeta, utang saya banyak banget. Berarti Alkitab menyebut ke orang yang bahagia. Pak Pendeta, kenapa saya punya masa lebih besar dari orang lain? Karena Tuhan mau engkau lebih bahagia dari orang lain. Itu cara pikir surga. Itu cara pikir kerajaan surga. Karena kerajaan surga bergerak bukan untuk kedaginganmu. Kerajaan surga bergerak bukan untuk kemauanmu. Dia bergerak alat turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal, kerugian, fitnah, kabar buruk. Hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hidupmu. Hal-hal yang tidak menyenangkan terutama bagi your flesh, bagi dagingmu. Alat turut bekerja. Pak Pendeta, saya berharap hasilnya negatif. Tapi saya positif. Alat bekerja. Pak Pendeta, saya berharap gak dipecat. Tapi dipecat. Alat bekerja. Pak Pendeta, saya berharap istri saya tidak keguguran. Tapi keduguguran. Alat bekerja. Pak Pendeta, saya berharap proyek saya gold. Tapi malah hancur berantakan. Alat turut bekerja. Kita katakan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebab kamu tahu. Sama-sama bilang sama saya, saya tahu. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Saya suka sekali ujian terhadap imanmu itu dalam bahasa aslinya terhadap imanmu. Menggunakan dalam bahasa Inggrisnya true colors. Warna aslimu. True colors. Warna aslimu. Ujian, masa sukar, kritis, badai hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karena di tengah badai, siapa yang saudara andalkan akan kelihatan. Mau tahu orang itu bagaimana? Lihat cara dia melewati masa kritis. Mau tahu orang itu aslinya dari mana? Lihat ketika dia cara melewati masa-masa yang memberatkan dalam hidupnya. Mau tahu aslinya orang dari mana? Jangan lihat ketika keadaan nyaman. Karena ketika keadaan nyaman, gampang nyembah Yesus. Karena ketika keadaan muda, gampang angkat tangan. Karena ketika uang banyak, gampang datang ke gereja. Tapi sulit bagi kita untuk datang ke gereja. Sulit bagi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Ketika apa? Keadaanmu buruk. Ketika engkau sedang diwisma atlet. Ketika engkau sedang isolasi mandiri. Ketika engkau sedang minta keturunan, tapi belum dapat-dapat keturunan. Ketika utangmu lebih besar daripada asetmu. Karena masalah badai hanya mewahiukan kritis yang sedang kita lewati. Badai hanya menunjukkan aslinya kita. Di tengah badai ketahuan orang. Di tengah badai ketahuan apakah dia tertanam kepada Tuhan atau tidak. Saya gak pernah lupa. Saya suatu hari masih jadi jemaat. Saya cukup lama berjemaat di gereja Tiberias. Lebih tepatnya dari kecil di Tiberias. Saya ibadah di Wisma Darmala masih lantai 14. Enggak pernah lupa. Pendetanya cukup lama. Kotbah tentang iman. Ada oma-oma. Amen. 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 Kotbah tentang kekhawatiran. Amen. Setiap pelip-pelip di kotbah dia colek. Janda khawatir. Jangan boleh khawatir. Khawatir itu dosa. Kita yang di belahang kita. Mantap ini DP Oma. DP iman sebesar gunung. Gunung Merbabu. Gunung Rinjani. Turun. Satu lift. Saya gak bohong bener. Satu lift. Satu lift. Tiba-tiba turun. Karena lift Darmala tua. Terkunci. Terkunci. Gak bisa keluar. Oma lima menit pertama. Oma bilang. Janda takut. Ada Yesus bertakita. Jangan takut. Oma berserta kita. 20 menit. Oma gak mau mati. Masa oma mati di lift. Ilang DP iman. Selalu saya mau bilang. Kritis badai. Hanya menunjukkan siapa kita. Saya selalu bilang. Kritis badai. Kalau engkau pelayan Tuhan. Di tengah badai ini menunjukkan siapa engkau. Kalau engkau seorang ayah. Di tengah badai ini menunjukkan siapa engkau. Cara kita meresponi badai kehidupan. Menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Cara kita meresponi badai kehidupan. Kritis dalam hidup kita. Krisis dalam masalah kita. Cara kita meresponi kehidupan ini. Menunjukkan siapa kita. Ujian terhadap iman. Bukan berapa besar suaramu di gereja. Amen. Amen. Ujian terhadap iman. Bukan berapa besar engkau melompat di gereja. Bahkan mohon maaf. Ujian terhadap iman. Bukan seberapa lama engkau melayani Tuhan. Tapi ujian terhadap iman kita. Kita terlihat ketika kita menghadapi masa-masa krisis. Terlihat ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Jalan apa yang kita tempuh. Di tengah-tengah masa krisis. Menunjukkan iman kita. Ada banyak orang bilang Yesus adalah segalanya. Di tengah badai lari dari Tuhan. Ada banyak orang bilang Yesus everything. Yang terpenting. Ada banyak orang bilang sekalipun badai kehidupan datang. Sekalipun Yesus atau Yesus di tengah badai. Ngibrit imannya. Makanya saya senang sekali ketika acara ini kembali online. Tidak lagi offline. Saya mau bilang sama saudara. Ada banyak jemaat yang saya sadari. Saya temui bahwa imannya iman kerumunan. Imannya iman keramean. Imannya iman nebeng. Kalau rame-rame kuat. Kalau kumpul kuat. Gerai online di rumah. Yang tidak ada orang lain sendiri. Aslinya ketahuan. Kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak hal yang kita cuma hadapi sendiri loh. Sama seperti atlet. Ketika lagi latihan rame. Ada pelatih ininya. Ada tukang pijitnya. Ada keluarga. Tapi ketika masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Sendiri. Tidak mungkin mamanya ikut. Hari ini kita sedang masuk ke dalam pertandingan. Sendiri. Saya sedang bertanding. Saudara sedang bertanding. Yang nonton semua di sini. Engkau sedang bertanding. Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita baca Masmur 53. Ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. Tiga. Dua. Satu. Ya. Alam memandang ke bawah dari surga. Kepada anak-anak manusia. Untuk melihat. Apakah ada. Yang berakal budi. Dan yang. Mencari Allah. Jadi di tengah masa krisis ini. Allah sedang nonton ke bawah. Allah sedang melihat ke bawah. Dia sedang melihat ke bawah. Dia cari. Mana yang berakal budi. Dia cari. Mana yang cari dia. Dia cari. Mana yang mengandalkan dia. Allah cari. Para pelayan Tuhan. Allah sedang cari kita. Para bapak. Allah sedang cari kita. Para ibu. Anak muda. Di tengah masa krisis. Dari surga Allah lihat ke bawah. Dia bilang. Ini si Gideon nyari gue gak ya? Ini si Dajo nyari gue gak ya? Ini si Kevin nyari gue gak ya? Ini si Joko cari gue gak ya? Allah lihat. Karena siapa yang pertama kali kita pikirkan ketika kita ngadapi masa sukar. Itu Tuhanmu. Karena yang pertama kali engkau cari ketika engkau sedang terdesak. Itu Tuhanmu. Karena apa yang pertama kali engkau lari. Pertolongan pertama pada saat keadaan susah. Itu Tuhanmu. Allah memandang ke bawah dari surga. Kepada anak-anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Dan mencari Allah. Kita cepat saja. Alkitab katakan demikian. Ujian yang memampukan kita. Melewati badai kehidupan. Ujian yang dapat melewatkan. Ujian iman. Yang dapat melewatkan. Ujian kehidupan. Artinya. Tuhan mau saudara dan saya melewati musim ini. Engkau keluar. Imanmu terbukti. Teruji. Imanmu. Iman yang tidak dapat digoyakan. Karena nama Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mantap. 5 juta orang tepuk tangan. Mantap. Kita lihat 2 Korintus 13. 2 Korintus 13. Ayatnya yang kelima. Ini ayat jarang orang pakai. Karena ini ayat-ayat yang mungkin bagi beberapa orang kayaknya gak nyaman. Kita baca. 3, 2, 1. Ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Kamu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian. Kamu tidak. Tahan uji. Baca lagi. Kering renungkan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi Tuhan suruh kita dalam firmanya dalam kitab 2 Korintus. Tuhan suruh kita untuk look inside. Bukan look outside. Tuhan suruh kita untuk nengok ke hidup kita. Gue udah benar belum ya? Apakah gue yakin ada Tuhan dalam hidup gue? Kalau gue bilang saya yakin ada Tuhan. Tapi masih takut, masih khawatir. Tuhan yang mana kau sembah? Kalau gue bilang saya yakin Tuhan hidup. Tapi masih hidupmu jauh dari kata pertobatan. Tuhan mana yang kau sembah? Karena barang siapa tidak yakin kepada dirinya sendiri. Alkitab katakan. Dia tidak tahan uji. Hari-hari ini saudara dan saya sedang melewati ujian dari Tuhan. Saya setuju dengan beberapa hamba Tuhan yang bilang ini masa pemurnian. Saya setuju. Saya setuju dengan beberapa hamba Tuhan yang bilang ini masa pengujian. Bahkan Papa Rayaji bilang dalam kotbah beliau berkali-kali berkali-kali bilang, Ayo, ayo. Tuhan lihat kehidupan kita seperti CCTV. Alas terus nonton. 24 hour, Allah lihat kita. Dan Allah sedang mencari mana orang yang bersungguh hati mencari dia. Di masa-masa pandemi ini. Saya tidak tahu apakah akan diperpanjang atau diperpendek oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah berakhir tahun ini atau akan makin buruk. Saya tidak tahu. Bukan urusan saya juga. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan sedang mengizinkan penampian. Dan kabar buruknya sebelum Tuhan menampi orang di luar sana, yang Tuhan tampi dulu siapa? Rumah Tuhan. Sebelum Tuhan bersihkan yang di luar, yang pertama kali Tuhan bergerak di mana? Di rumah Tuhan. Di gereja. Di orang-orang benarnya. Di pelayannya. Di MC-nya. Di pemusiknya. Di kuairnya. Di kuairnya. Koordinatornya. Pengerjanya. Pendetanya. Yang berani pakai jas. Yang berani nyebut dirinya hamba Tuhan. Allah mulai dari engkau. Termasuk saya. Allah mulai dari kita. Sebelum dia uji yang lain. Dia bersihkan di dalam kita. Makanya jangan heran. Kau ikut Tuhan tiba-tiba. Kau apinya banyak banget ya. Kau tiba-tiba begini, 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 begini. Tuhan sedang murnikan. Agar ketika engkau murni, engkau siap. Karena saya pelajari hari ini kita berada dalam tekanan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Saya harus cepat, saudara. Generasi sebelumnya tidak memiliki tantangan seperti generasi kita. Kita berada di dalam lima tantangan yang berat. Yang berefek kepada iman kita. Yang pertama saya pelajari kita berada dalam pandemi COVID-19. Your faith is being tested this day. Melalui lima yang hari ini sedang terjadi. Pandemi COVID-19. Ini pandemi yang gede-gede minta ampun. Ini pandemi terjadi di semua dunia. Di semua tempat. Pandemi ini, penyakit ini, saudara. Belum ada obat yang tepat. Mutasi terus mutasi. Saya mau bilang, caramu merespon COVID-19 ini menunjukkan. Menunjukkan caramu merespon, caramu bertindak, caramu berpikir terhadap COVID-19 ini. Menunjukkan apakah Yesus lives in you. Apakah Yesus ada di dalam saudara. Karena cara saudara merespon yang namanya apa yang sedang terjadi di dunia ini. Menunjukkan kita anak Tuhan apa bukan. Ada banyak orang merespon pandemi COVID-19 dengan ketakutan yang berlebihan. Dengan keparnoan. Saya akan akan Tuhan gak ada. Don't get me wrong. Saya kemana-mana pakai masker dua bahkan. Jangan salah paham sama saya. Saya keluar rumah, sampai rumah mandi, cuci tangan. Tapi saya mau bilang, jangan saya akan akan Tuhan gak ada. Jangan saya akan Tuhan gak hidup gitu. Yang kedua, pandemi COVID-19. Tantangan yang sedang kita hadapi, ketidakstabilan sosial. Keadaan sosial sekarang gak stabil. Demo, ormas dan sebagainya. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian finansial. Karena COVID ini PPKM, PSBB dan sebagainya membuat ekonomi menjadi terguncang. People don't know what to do. Orang gak tahu uang mau diapain. Mau dibelanjain takut besok ada yang namanya resesi. Gak dibelanjain bingung. Mau nabung dimana takut banknya kolaps. Mau bisnis sama orang takutnya orangnya nipu. Kita serbang gak pasti. Berikutnya saya tulis di sini mengenai yang namanya tantangan rasial. Mengenai suku agama dan ras. Berikutnya stabilitas politik. Dan terang. Stabilitas politik kita semua tahu. Kadrun, cebong dan sebagainya. Ya kan saudara? Politik yang serbang gak pasti dan gak jelas. Tantangan demi tantangan yang saya tulis tadi di atas saudara. Itu menguji iman kita sebagai orang percaya. Tantangan-tantangan yang saya put dalam saya punya layar atau saya punya PPT. Itu akan menguji iman kita. Caramu merespon COVID-19 menunjukkan gimana Tuhan. Caramu merespon ketidakstabilan politik menunjukkan gimana Tuhan. Caramu merespon ketidakstabilan keuangan menunjukkan gimana Tuhan. Karena pada prinsipnya kalau kita punya Tuhan. Kita akan merespon ke dunia ini berdasarkan cara Tuhan merespon. Kita akan merespon tantangan dunia ini berdasarkan cara Tuhan merespon. Bukan cara kita merespon. Apa yang menjadi kalau setiap hari kita hanya memikirkan kabar-kabar dunia. Berapa dan sebagainya. Kita gak memikirkan kabar baik Injil itu sendiri. Kita akan hancur. Ada banyak orang. Ada tiga pertanyaan yang Tuhan tanya. Yang ditanyakan sama banyak orang. Dikatakan bagaimana cara Tuhan menguji. Ini pendapat pribadi saudara. Ada banyak cara hal. Tapi ini beberapa caranya. Ini beberapa caranya. Dikatakan demikian. Yang pertama. Tuhan menguji iman. Berdasarkan keadaan sekarang ya. Saya masuk dalam inti kotbah saya. God is testing our faith through pandemic illness. Tuhan menguji iman kita. Tuhan mengizinkan pandemi ini. COVID-19 ini terjadi. Untuk melihat bagaimana cara saudara beriman. Bagaimana cara saudara handle this COVID-19. Bagaimana cara saudara handle bagaimana virus ini. Novena atau novel virus. Melalui pandemi COVID-19 ini saya banyak melihat kadar iman orang. Saya tidak menghakimi. Tapi melalui pandemi COVID-19 ini saya tahu. Bagaimana cara orang menatap hidup ini. Bagaimana cara orang melihat keadaan. Saya terhormat. Bisa dapat ngobrol dalam beberapa saat. Dalam beberapa minggu. Beberapa hari. Bersama dengan our senior pastor. Bapak dan Ibu Pak Arya. Bagaimana cara manusia khawatir wajar. Tetapi cara mereka memandang pandemi ini sebagai cara apa. Bahwa Allah sedang bekerja. Cara mereka memandang COVID-19 ini sebagai cara apa. Allah kasih kesempatan kita bertobat. Cara mereka memandang COVID-19 ini sebagai cara apa. Tuhan kasih kesempatan buat kita break dari semua kesibukan kita. Dari semua dosa kita. Untuk kembali menyadari bahwa ada yang lebih penting dari uang. Ada yang lebih penting dari kejar karir. Ada yang lebih penting dari pelayanan itu sendiri. Yaitu apa. Persekutuanmu sama Yesus. Muncullah kalimat. Melalui pandemi COVID-19 ini. Bapak sama Ibu lebih bertobat lagi Gideon. Kalimat itu memberkati saya. Caramu memandang pandemi COVID-19 ini. Apakah kau berpikir? Apakah pandemi? Kita bukan dasar kebenaran firman Tuhan. Apakah COVID-19 ini pernah terjadi? Apakah masalah pandemi ini pernah terjadi di Alkitab? Alkitab banyak membahas mengenai pandemi. Dua Tawarik 26. Dua Tawarik 26 ayatnya yang ke-21. Saudara saya rasa sudah baca. Tawarik pasti memahami apa yang terjadi hari. Dua Tawarik 26 ayatnya yang ke-21. Tiga, dua, satu. Raja Uziah sakit kusta sampai. Dan sebagai orang yang sakit kusta. Ia tinggal di dalam rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya. Mengapalai istana Raja. Menjalankan. Saudara boleh garis bawah ini dikatakan bahwa tinggal di rumah pengasingan. Saudara boleh tandai dikucilkan. Bahkan dari rumah Tuhan. Saya rasa Raja Uziah sekarang menurut saya ya. Karena ayatnya juga mengatakan dia cari Tuhan dan bertobat di surga. Mungkin ketika dia lihat saudara ibadah online. Tidak boleh ke gereja. Dia bilang, I feel you bro. Gue rasain lo. Karena gue juga tidak boleh pernah ke gereja. I feel you bro. Gue dikucilin. Gue rasain apa yang lo rasain. Bukankah apa yang Raja Uziah alami. Apa yang kita alami hari ini. Bukankah apa yang mereka alami. Dikatakan dia sakit tinggal di sebuah rumah pengasingan. Saya banyak kenal teman-teman saya. Saudara orang-orang bukan pelayang Tuhan. Dia bilang, Pak saya kerja dan saya hari ini positif covid Pak. Saya harus diasingkan rumah saya Pak. Saya pindah atau sewa kosan, sewa kamar atau di lantai atas. Istri di lantai dua. Bukankah pandemi ini terjadi juga? Sebelum ini 3000 tahun yang lalu lebih loh. Sebelum ada yang namanya teleskop, mikroskop, obat-obatan. Tapi sudah ditulis di Alkitab. Raja Uziah sakit kusta sampai hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah. Pengasingan bahkan dikucilkan dari rumah Tuhan. Gak boleh ibadah. Sama seperti kita hari ini gak boleh ibadah. Boleh sih. Tapi Bapak dan Ibu Gembala sedang lebih memikirkan selamatan jiwa. Daripada memikirkan pelayanan. Pelayanan bisa secara online. Hari ini kita akan... Masmur 38, ayat yang ke-12 yuk. Kita cepat saja. Masmur 38, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-12. 3, 2, 1, ya. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Sanak saudaraku apa? Menjauh. Mirip gak ayat ini? Saudara yang sedang kena. Saudara, teman-teman saudara jauh kan. Sekarang kalau... Orang langsung. Iya kan? Orang sekarang kalau udah mulai... Gue anget nih. Covid loh, Covid. Iya kan? Ini yang nulis Raja Daud loh. Dan dari masa karantina ini. Karena dia bilang menjauh, menyisi. Orang dari dia, Masmur 38. Saudara yang sedang sakit baca Masmur ini. Karena Masmur 38 adalah doa bagi orang sakit. Baca ayat ini. Renungkan ayat ini. Dari keadaan karantina. Dari keadaan sakit. Saya gak tahu apa sakitnya. Mungkin encok kali, pegelinu atau apa saya gak tahu. Tapi Alkitab katakan teman-teman yang menjauh, saudara yang menjauh. Muncullah Masmur 38. Saya masuk dalam inti kotbah saya. Dikatakan, kapan wabah terjadi di dalam Alkitab? Tiga alasan dari banyak alasan yang lain. Kapan kah wabah terjadi? Di dalam Alkitab. Wabah terjadi di Alkitab. Alkitab yang saudara dan saya punya adalah Alkitab yang luar biasa. Katakan amin. Alkitab yang saudara dan saya miliki banyak membahas. Dalam kitab bilangan, kitab ulangan, banyak membahas tentang sakit-penyakit menular. Padahal pada masa itu belum ada yang namanya mikroskop, belum ada yang namanya kecanggihan, kedokteran. Betapa powerfulnya Alkitab kita. Alkitab sudah menyebut kalau ada orang penyakit menular harus ada karantina, harus keluar dari tempat perkumpulan, gak boleh ada di satu kemah, harus keluar dari pintu gerbang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Betapa Alkitab luar biasa. Ini harta karun yang tak ternilai. Sangat amat sangat tak dapat nilai dengan apa-apa. Yang pertama, kapan terjadi? Yang namanya wabah di Alkitab. Saya cepat saja. Kapan terjadi wabah, kapan kah wabah terjadi di dalam Alkitab? Saya percaya tiga poin ini akan membuat saudara saya belajar. Karena tiga poin ini mirip dengan apa yang terjadi sama saudara dan saya hari ini. Masmur 106, ayatnya yang ke-13 dan ke-14, 15. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya, tidak menantikan nasihatnya. 14 saudara, dan mencobai Allah di Padang, 15 yuk sama-sama kita baca, saudara pasti terkejut, ayat 15. Diberikannya kepada mereka, apa? Yang mereka minta didatangkannya penyakit apa? Sekali lagi, didatangkannya penyakit apa? Paru-paru coy. Covid penyakit apa? Nyerang paru-paru. Ketika baca ayat ini, mengapa wabah terjadi di Alkitab? Saya pelajari yang pertama, When we ignore God's rule for living. Ketika kita hidup mengabaikan perintah Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya, dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di Padang, gurun. Mencobai Allah di Padang berantara, 15. Diberikannya kepada mereka, apa yang mereka minta? Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Covid-19 penyakit paru-paru. Banyak orang kalau sudah bahaya, oksigennya turun sampai ke 60, ke 50. Ketika kita hidup enggak tunduk sama Tuhan. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan. Ketika kita tidak obey sama firmannya. Maka kita jadi sasaran empuk dari dosa. Kita jadi sasaran empuk dari sakit penyakit. Ada sedikit kebenaran mengenai dosa. Ada banyak orang berpikir salah satu tipe musyat iblis ketika kita digoda dalam dosa. Iblis akan bilang demikian. Enggak ada yang tahu. Do it. Mama lo enggak tahu, nyokap lo enggak tahu, enggak ada yang lihat. Betul mungkin enggak ada yang tahu. Kita semua tahu, pasti Tuhan tahu. Tetapi sekalipun enggak ada yang tahu, sekalipun cuma Tuhan yang tahu. Tapi efek dari dosa tetap berlaku. Sekalipun saudara lakukan ngumpet-ngumpet, engkau susun jadi demikian rapinya. Efek dari dosa. Sekalipun enggak ada yang tahu, hanya hati nurani sama Tuhan yang tahu. Tapi kuasa dari dosa itu tetap bergerak. Sekalipun enggak ada yang lihat. Sekalipun enggak ada yang tahu. Karena iblis akan membuat saudara begini. Udah, don't worry. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang lihat. Enggak ada yang notice. Mainkan. Tapi karena engkau merasa enggak ada yang lihat, enggak ada yang notice, engkau mainkan. Tapi kuasa dari dosa itu tetap kelihatan. Saya banyak ngobrol sama dokter-dokter. Sedikit hal yang menyedihkan. Hari ini kamar-kamar rumah sakit di Indonesia udah enggak bisa lagi. Full dengan orang COVID. Enggak bisa masuk lagi. Rumah sakit menjadi hal yang menakutkan. Tapi mayoritas orang di rumah sakit hampir 80 persen. Mereka sakit bukan karena mereka sakit. Tapi karena apa? Buah dari perbuatan mereka. 80 persen mereka bilang penyakit berat di rumah sakit, Pak Pendeta. Rata-rata karena mereka sendiri. Makan enggak dijaga. Minum enggak dijaga. Isi rahat enggak dijaga. Kejar duit kayak enggak ada hari esok dan sebagainya. Sebagai hamba Tuhan. Ketika kita tidak tunduk sama Tuhan. Ketika kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak tunduk kepada firmannya. Maka iblis dengan gampang masuk ke dalam setiap kita. Saya enggak menakuti. Tapi mengapa Tuhan izinkan wabah terjadah? Kita katakan. Didatanginya penyakit paru-paru kepada mereka. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Kayaknya ironis ayat ini ya. Ala beri apa yang saudara minta. Tapi bersamaan dengan apa yang saudara minta. Dikasih penyakit paru-paru. Engkau kejar karir. Tuhan kasih karirmu. Goal. Mantap. Engkau minta. Dapat. Tapi bersama dengan keberhasilan karirmu. Ada sesuatu yang perlu kau bayar di situ. Karena kenapa? Engkau tidak lakukan sehingga dengan cara Tuhan. Yang kedua. Kapan Tuhan izinkan yang namanya wabah. Terjadi. Kita lihat saudara. Kapan Tuhan izinkan? Langsung saja. Kapan Tuhan izinkan satu tawarik dua? Satu tawarik dua. Satu tawarik dua puluh satu. Ayatnya yang ke tujuh belas. Kita lompat saja. Satu tawarik dua puluh satu. Ayatnya yang ke tiga belas. Tujuh belas. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu. Ya. Dan berkatalah Daud kepada Allah. Bukankah? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka ya Tuhan? Biarlah kiranya tanganmu apa? Menimpa aku dan kaum keluarga ku. Tetapi janganlah tula menimpa apa? Umatmu kapan Tuhan izinkan wabah dari begitu banyak alasan terjadi. Yang pertama ketika kita ignore God's rule for living. Yang kedua, when leader sin and disobey God. Ketika para pemimpin berdosa dan tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan izinkan wabah terjadi. Oh Pak Pendeta saya bukan pemimpin. Saudara setiap kita pemimpin. Minimal saudara pimpin keluargamu. Minimal saudara pimpin istrimu. Minimal saudara pimpin dirimu sendiri. Everyone of us leader. Ketika saudara melakukan sesuatu. Maka orang yang saudara pimpin. Akan mengalami sakit. Akibat dari ketidaktaatan saudara. Akitab katakan ketika Daud tidak melakukan apa yang Tuhan izinkan. Daud tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Daud menghitung jumlah orang Israel. Daud menghitung akitab katakan apa. Terjadilah tulah pada masa itu. Akitab katakan ketika bangsa Israel melakukan yang namanya membeli budak. Dilepaskan budak. Dan diambil lagi jadi budak. Alkitab katakan apa. Allah tidak suka melihat ketidakadilan. Allah tidak suka melihat ketidakseimbangan. Allah izinkan yang namanya apa. Nebukadnezar dari Babylonia. Datang menangkap mereka. Dan menjadikan mereka apa. Budak. Apa yang mereka lakukan kepada saudara mereka. Jadi budak. Dia lakukan lagi kepada Allah. Kepada mereka. Ketika pemimpin tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya penting punya gembala yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya penting kalau kau seorang bapak. Suami jadi imam yang suci. Imam yang kudus. Ketika saya menikah. Papa Riaji bilang sama saya. Gideon mulai hari tugas terbesar bukan cari uang. Tugas terbesar bukan pengkotbah. Apa pak tugas terbesar sekarang? Apa antar istri. Anak-anak masuk pintu surga. Belum pernah saya dengar pendeta ngomong gitu sama saya. Pendeta dalam dan luar angkasa gak ada yang ngomong gitu. Tugas terbesar suami apa? Antar istri. Anak. Masuk pintu surga. Kalau suami hidupnya gak dalam pertobatan. Anakmu. Anakmu. Akan mengalami. Kalau saudara suami hidup dalam jauh akan takut akan Tuhan. Akan ada yang namanya. Tapi kalau suami istri. Orang tua takut akan Tuhan. Keturunan orang benar. Anak-anak ngegagak perkasa di muka bumi. Katakan amin. Saya hari ini berdiri karena mama saya memilih untuk bertobat. Saya hari ini berdiri dengan teguhnya. Dengan bangga atas anugerah. Kalau ada yang bisa saya banggakan dalam hidup saya cuma satu. Betapa Tuhan mengasihi saya. Itu aja. Kalau ada yang bisa saya banggakan dari hidup saya cuma satu. Betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Dengan memberikan seorang ibu pendoa syapaat. Dan dia sekarang lebih lagi mengasihi saya lebih dan lebih lagi dengan memberikan seorang istri yang juga pendoa. Saya adalah buah dari mama saya yang takut akan Tuhan. Saya adalah buah dari pilihan-pilihan yang mama saya tolak. Ketika dia sebagai seorang janda dia bisa melakukan. Dia bisa mengumbar-umbar kedagingannya dengan laki-laki yang dia mau. Anaknya aja ganteng lagi mamanya. Gak ada yang ketawa, mantap. Ahai. Iya. Mama saya punya kesempatan pada masa mudanya untuk melakukan apa yang dia mau. Untuk mengejar apa yang dia inginkan tapi dia berkata tidak. Kalau saya bahagia, belum tentu anak saya bahagia. Itu jawabnya. Kalau anak saya bahagia, sekalipun saya gak bahagia, saya tetap bahagia. Itu orang tua. Hari ini saya menuai apa yang beliau tabur. Saya hari ini ada di gereja yang besar karena gembala sidang sodara dan saya membayar harganya. Gak kebayang deh kalau bapak dan ibu pari haji gak takut akan Tuhan. Berantakan ini gereja. Gak kebayang deh kalau bapak dan ibu pari haji gak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Gosip demi gosip, fitnah demi fitnah, tantangan angin. Bukan lagi angin, badai udah datang ke gereja ini. Dari mulai yang gak benar sampai yang gak jelas gosip-gosipnya. Hancum, mantap gitu. Wah pari haji begini, ibu begini, wah asistannya begini, wah pendetanya begini. Tapi lihat. Di saat orang lain gerejanya tutup gereja kita. Akan bangun gereja yang baru di Bekasi. Belum satu beres, Pak wali ku tak ada ngomong. Tiberias, minta tanah dimana, kita siap bantu. Saya percaya. Karena bapak dan ibu gembala sidang surah dan saya bayar harga. Saya percaya, saya tahu kau ada di titik mereka pasti pengen apa. Kedagingan mereka pasti pengen ikutin. Saya tahu kau ada di titik mereka, mereka gak pengen bayar harga. Karena gak mudah bayar harga. Tapi kalau engkau memimpin dirimu kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan percayalah kau akan menikmati buahmu. Kalau engkau hari ini seorang pemimpin di perusahaanmu, hidup benar. Di tengah badai, kalau engkau hidup benar, perusahaanmu diberkati Tuhan. Kalau hari ini engkau seorang anak, hidup benar. Pimpin dirimu kepada pertobatan. Pimpin dirimu kepada takut akan Tuhan. Pimpin, gak usah pimpin orang lain. Pimpin dirimu dulu. Pimpin dirimu masuk dalam takut akan Tuhan. Lihat. Apalagi kalau engkau jalan menikah hari ini. Kau suami, tanganmu harus benar. Mulutmu harus benar. Jangan sampai menajiskan tempat tidur pernikahan. Ada berkatnya. Ada berkatnya. Saya renungin, saya renungin. Tuhan baik banget sama saya. Dikasih saya mama yang takut akan Tuhan. Dibimbing saya masuk ke gereja yang gembalanya takut akan Tuhan. Yang gembalanya gak duitan gitu. Yang gak cari perkara-perkara dunia gitu. Diizinkan saya bisa deket sama beliau. Bisa transfer apa yang saya hari di hari gak saya terima. Ada gereja-gereja lain, pendeta-pendeta yang lain. Makanya kalau banyak orang bilang, Bapak Riaji begini sesat segala macam. Masa bodoh. Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Buah dari pertobatan beliau. Menyentuh banyak hidup orang. Katakan amin. Saya masuk dalam inti kotbah saya yang terakhir. What should we do during our plug? Apa yang harus kita lakukan di tengah wabah yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, continue to worship God. Terus menyembah Tuhan. 2 Samuel 24, ayat yang ke-25. 2 Samuel 24, ayat yang ke-25. Ayo sama-sama dengan keras kita baca. 3, 2, 1, ya. Mempersembahkan korban bakaran dan korban. Maka Tuhan untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Daud tetap mendirikan musbah bagi Tuhan. Daud tetap mendirikan mesbah korban bakaran, korban keselamatan. Di tengah wabah yang sedang terjadi pada hari itu. Wabah membunuh banyak orang Israel. Apa Daud lakukan? Dia tetap mendirikan mesbah. Dia tetap taruh korban bakaran. Dia tetap taruh korban keselamatan. Ketika Daud lakukan itu. Betulah berhenti. Pak Pendeta, kalau sekarang korban bakaran apa? Pak Pendeta, kalau sekarang korban keselamatan apa? Pak Pendeta, kalau sekarang mesbah yang saya dirikan itu apa? Sudah tahu jawabannya. Pak Pendeta, saya dengar tetangga saya kena COVID-19. Saya takut. Ambil tubuh darah. Terima perjamuan. Pak Pendeta, saya dapat info. Saya positif COVID-19. Ambil tubuh darah. Ini mesbah. Ini korban keselamatan. Ini korban bakaran. Ketika engkau mengangkat tubuh darah anaknya. Tubuh darah Yesus. Tubuh darah perjanjian yang kekal itu. Engkau mengangkat darah anaknya yang tak bercacat, tak bertolak. Tak bernoda. Engkau mengangkat tubuhnya yang ditombak, ditikam di kayu salib. Karena dosa pelanggaran kita. Ketika engkau mengangkat darah Yesus. Korban keselamatan itu naik. Ini darah keselamatan, darah kehidupan. Ketika saudara mengangkat darah Yesus. Ketika saudara mengangkat tubuh Yesus. Ketika engkau mengangkat pengurapan minyak. Oh, itulah stop. Itulah stop. Bangsa Mesir, semua anak sulung mati. Bahkan binatang yang paling tua mati. Tapi ketika dilihat ada darah di pintu rumah mereka. Romaut bilang, Property Kingdom of God. Romaut cabut. Dijawakan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi secara mati-matika hitung-hitungannya. Saya banyak encounter sama orang-orang yang positif. Banyak banget. Banyak banget. Tapi atas anugerah kebaikan Tuhan. Tiap hari tubuh darah Yesus. Pergantian tahun, tubuh darah Yesus. Pergantian bulan, tubuh darah Yesus. Tiap hari. Sehari dua kali. Dari kecil aja anak saya. Baru lahir. Tetesing darah Yesus. Dokter bilang, Belum boleh. Anakku bukan anak lu. Darah Yesus. Gak banyak lah satu tetes. Darah aja. Darah aja. Kalau hari ini engkau lemah ambil darah Yesus. Kalau hari ini engkau takut ambil darah Yesus. Tubuh darah Yesus juga bicara penyembahan. Engkau menyembah karya keselamatan itu. Engkau berdiri di dasar yang kokoh. Penyembahanmu bukan tanpa dasar. Karena penyembahanmu berdasarkan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Makanya engkau dapat menyembah dengan memegahkan korban itu. Engkau menyembah dengan mengucap syukur. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Engkau menyembah. Penyembahanmu have no reason. Ditolak oleh Bapak di surga. Karena engkau tutupi penyembahanmu dengan darah Yesus. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan taruh saya di Tiberias. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kenalin saya kuasa minyak angkur. Saya bersyukur. Saya tahu kuasa perjalanan mengurus minyak urapan. Ada jemaat kasih tahu saya. Pak Pendeta. Ketua Pak Pendeta dipotong-potong. Ditaruh. Di salah satu akun satir. Di Instagram. Menghina minyak dan anggur. Saya cuma ketawa. Saya bilang suatu hari nanti. Mentok. Pasti. Minyak. Minyak. Kita enggak pernah mendewakan minyak anggur. Tapi kita tahu. Anggur bicara Yesus. Minyak juga bicara Yesus. Apalagi sih. Yesus Kristus yang diurapi. Kok gampang ditipu sama iblis sih. Yang ketiga. Yang kedua. Yang terakhir. Apa yang harus aku akan di tengah badai kehidupan. Continue to be blessing to others. Bilangan 16.48. Ayat saya terakhir. Bilangan 16.48. Sama-sama kita baca. Tiga. Dua. Satu. Iya. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup. Berhentilah apa? Tula itu. Musa dan Harun. Ada pandemi di masa itu. Kalau sekarang bahasanya keren ya pandemi. Zaman dulu bahasanya tulah. Musa dan Harun stand out. Di tengah-tengah tulah itu. Ini mati. Ini hidup. Dia berdiri. Ketika dia berdiri. Tunggu tampilkan ayatnya. Apa yang terjadi ketika dia berdiri? Maka berhentilah apa? Tula itu. Ayo anak Tuhan. Bangkit. Terangmu telah tiba. Ayo anak Tuhan. Bangkit. Sinar kemuliaan Allah telah datang bagimu. Ayo gereja Tuhan. Ayo jemaat Tiberias. Bangkit. Pak pendeta. Ekonomi sedang turun di kantor saya. Bangkit berdiri. Bawa doamu ketika kau berdiri. Penurunan ekonomi. Stop. Karena ada anak Tuhan di situ. Oh Pak pendeta sedang dihajar oleh namanya kemiskinan, kebangkrutan. Anak Tuhan bangkit berdiri. Bawa imanmu kepada Yesus. Stop. Tuhan yang bilang bukan saya. Saya punya iman kemana saya melangkah. Apapun yang buruk. Stop. Bukan karena saya. Karena saya berdiri di kuasa darah Yesus. Pengorbanan Tuhan. Saya percaya saya punya kuasa. Katakan amin. Berdiri. Apalagi kalau kau suami. Kita sama-sama suami. Saya. Lagi-lagi saya gak bisa ngomong apa-apa deh. Ketika suami hidup benar. Istri hidup benar. Saling kasih. Saling setia. Saling ngampunin. Gak aneh-aneh gitu. Aduh. Aduh. Sampai sekarang saya masih bingung. Apalagi yang akan Tuhan siapin buat keluarga kami. Indah banget. Indah banget. Doa saya. Rasa pengen terus kotbah. Tapi udah setengah sembilan. Saya berdoa. Mengapa pandemi atau wabah banyak alasan terjadi. Yang pertama ketika orang tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Jauh dari Tuhan. Yang kedua ketika terjadi ketidakadilan. Atau ketidakseimbangan. Ada wabah di Alkitab. Yang ketiga. Ketika Alkitab katakan apa? Ketika para pemimpin tidak tunduk dan berdosa. Wabah terjadi. Apa yang harus kita lakukan di tengah wabah ini. Tetap menyembah. Apa yang harus kita lakukan di tengah wabah ini. Tetap menjadi berkat. Bagi orang banyak. Selamat hari Rabu. Sampai jumpa di hari Minggu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pegang tangan suami, istri. Pegang tangan anak-anak. Engkau yang sedang sakit COVID-19. Bangkit berdiri. Engkau yang sedang punya masalah. Mentalmu sakit. Jiwamu sakit. Engkau yang sedang mengalami kesusahan ekonomi. Bangkit. Bangkit. Engkau yang sendiri. Tawar tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Kau kan terbang tinggi bagai raja wali. Melakukan perbuatan yang besar. Kau kan terbang tinggi bagai raja wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berkonca dan badai menerbang. Kau kan terbang tinggi bagai raja wali. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan adalah kekuatanku. Pada malam hari ini angkat tanganmu bersama dia. Bersama dia ku tak akan goyang. Mari jemaah Tuhan Tiberias ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Bagai raja wali. Bagai raja wali. Melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi dengan imam percaya Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyang. Ini imam kami di masa sukar ini. Ku kan terbang tinggi. Bagai raja wali. Bagai raja wali. Kami akan melakukan perbuatan yang besar. Mari sama-sama jemaah Tuhan. Ku kan terbang tinggi. Bagai raja wali. Dan melayang tinggi. Dalam kemuliaannya. Biar bumi berkonca. Dan badai menerbang. Dan badai menerbang. Dan badai menerbang. Ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi. Bagai raja wali. Dan melayang tinggi. Dan melayang tinggi. Dalam kemuliaannya. Biar bumi berkonca. Dan badai menerbang. Ku kan terbang tinggi. Biar bumi berkonca. Biar bumi berkonca. Dan badai menerbang. Biar bumi berkonca. Biar bumi berkonca. Dan badai menerbang. Biar bumi berkonca. Kami percaya. Kami akan terbang tinggi. Biar bumi berkonca. Biar bumi berkonca. Biar bumi berkonca. Bumi bergoncang dan pada yang benar-benar, ku kan terbang tinggi bersama dia, ini iman kami Tuhan di masa sukara, di masa pandemi kami melayang tinggi, dalam kemuliaan-Mu, Biar bumi bergoncang dan pada yang benar-benar, ku kan terbang tinggi bersama dia, Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya, Biar bumi bergoncang dan pada yang benar-benar, ku kan terbang tinggi bersama dia, Sambil angkat tangan-Mu bilang sama dia, ku kan terbang tinggi, dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya, Ini iman kami Tuhan, yes, sekalipun badai menerba, ku kan terbang tinggi, Tetap angkat kedua tangan musik malun dengan lembut, Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai orang percaya, Justru saya beriman, pandemi ini akan Tuhan buat saya terbang tinggi, Justru saya punya iman, pandemi ini saya gak turun tapi naik, Justru saya punya iman, justru di pandemi ini Allah akan buat perbedaan, Antara orang-orang yang sungguh mengasihi dia, dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi dia, Allah akan pisahkan ilalang dengan gandum, Allah akan pisahkan terang dan gelap, Allah akan pisahkan, Allah akan buat perbedaan, Sekali lagi saya bilang Allah akan buat perbedaan, Badai kehidupan hanya mewahyukan apa yang kita andalkan, Krisis dalam hidup kita hanya menunjukkan siapa yang kita andalkan, Kalau hari ini krisis membuat kau lari dari Tuhan, berarti memang selam ini kau gak cari Tuhan, Kalau covid nanti ini membuat engkau justru makin jauh dari Tuhan, Berarti memang selama ini engkau bukan Tuhan kekerinduan, Tapi justru kalau melalui badai ini engkau makin dekat sama Tuhan, Justru melalui krisis ini engkau makin nempel sama Tuhan, Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kau kuatanku di dalam Tuhan, Jangan percaya dusta iblis yang berkata ini badai akan menghancurkan, Jangan percaya perkataan iblis yang berkata pandemi ini akan membuat saudara hancur berantakan, Tapi percaya ya pak kabar baik Injil itu, Yang mengatakan justru melalui pandemi ini kita terbang tinggi, Keluargamu keluarga ku, Jemaah Tuhan Tiberias minyak dan anggur, Dengan kuasa anugerah Tuhan, Melalui sakramen tubuh darah, Dengan minyak kuraban engkau dan aku melalui pandemi ini, Kita flying higher, Sekalipun bumi berguncang, Badai menerpa, Engkau dan aku yang punya Yesus, Angin akan kita pakai untuk mengembangkan sayap kita, Kita akan makin tinggi, Higher, Higher, Lebih tinggi dari sebelumnya, Dan melalui pandemi ini, Nama Tuhan yang dipermuliakan, Kalau ini doa saudara dimanapun kabar ada, Bersama dengan teman saya, Richard Dajo, Angkat lagu ini, Ku kan terbang tinggi, Ku kan terbang tinggi, Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, Dan belah yang tinggi, Dalam kemuliaanmu, Punya iman, Punya iman, Punya iman, Bangkitkan iman, Bangkitkan imanmu, Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi, Di rumah, Di kantor, Di mobil, Angkat hatimu, Angkat tanganmu, Ku kan terbang tinggi, Amin, Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, Generasi minyak dan anggur, Tiberias, Sama-sama, Malam ini, Malam yang tinggi, Dalam kemuliaanmu, Bilang sama Tuhan, Biar bumi bergocah, Amin, Dan badan, Ini iman kami Tuhan, Mari bersama-sama, Generasi minyak dan anggur, Ku kan terbang tinggi, Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, Keluarga ku melayang tinggi, Keluarga ku melayang tinggi, Keluarga ku melayang tinggi, Dalam kemuliaannya, Dalam kemuliaannya, Biar bumi bergocah, Dan badan, Menerbang, Ku kan terbang tinggi, Sama-sama, Biar Bumi bergocah, Dan badan, Menerbang, Ku kan terbang tinggi, Bersama-sama, Biar Bumi bergocah, Dan badan, Ketepat, Ku kan terbang tinggi, Bersama Dia, Sama Dia, Ku kan terbang tinggi, Bersama Dia, Ku kan terbang tinggi, Bersama Dia, Dan berikan tepung tanah paling luar biasa Kemulian yang paling luar biasa Bagi Tuhan Allah kita, haleluya